Halo semuanya, aku Tia dari Nujubelon Studio. Hari ini aku mempraktekan beberapa latihan untuk postnatal yoga. Kita bisa mulai dengan duduk nyaman dulu seperti ini. Dan perlahan pejamkan mata. Di sini kita grounding dulu, centering. Rasakan nafas alami dari dalam tubuh. Tarik nafas dalam melalui hidung dan hembuskan nafas perlahan. Dan perlahan sekarang membuka mata. Satukan tangan depan dada. Inhale, buka dadanya. Exhale, tutup lagi. Inhale, open. Exhale, close. Beberapa kali lagi di sini. Expanding the chest. Deepening the breath. Oke, kaitin tangannya. Stretch tangannya ke atas. Panjangkan tulang punggung, buka dadanya. Tulang ekoran sedikit masuk. Lima nafas di sini. Exhale, tekuk badan ke kanan. Kembali ke tengah, tekuk badan ke kiri. Kembali ke tengah, dan lepaskan. Bawa tangan sekarang ke pundak. Ya, sikunya sentuh. Inhale, buka dadanya. Siku menghadap ke atas. Exhale, putar ke belakang. Lakukan ini beberapa kali, karena ini sebenarnya sangat bagus untuk membuka dada. Ya, dan juga untuk melepas ketegangan di area bahu, pundak, dan tulang punggung. Apalagi kalau buat ibu-ibu setelah melahirkan, ketika menyusui, terkadang kita tidak sadar kecenderungannya bongkok, atau menunduk terus kepalanya, yang memberi ketegangan pada leher dan pundak. Sekarang kita balik ke arah. Oke, cukup. Kemudian shake the hands. Goyang-goyangkan tangan. Oke, luruskan kakinya. Inhale, stretch ankles-nya. Tumitnya turun, jari kakinya ke belakang. Exhale, pointing down. Beberapa kali di sini, rasakan pergelangan kaki. Ya, terutama di bagian tumit dan pergelangan kaki. Putar. Dan putar balik ke arah. Kembali ke tengah. Tempel bokong kiri dan kanan. Kakinya lurus. Inhale, angkat tangannya ke atas. Exhale, conongkan tubuh ke depan. Kemudian mundur ke belakang. Angkat lagi ke atas. Lurus ke atas. Kakinya aktif. Panjangkan tulang punggung. Exhale. Kalau bisa sentuh jari kakinya, boleh. Mundur lagi ke belakang. Tiga. Exhale. Empat. Exhale. Satu kali lagi. Lima. Dan exhale. Di sini kita stay di sini. Ya, lima nafas di sini. Rasakan seluruh peregangan di kedua kaki. Dua nafas lagi. Cukup bangkit pelan-pelan. Kaki kanannya kita silang ke kaki kiri. Tangan kanannya ke belakang. Inhale. Angkat tangan kirinya. Exhale. Twist ke kanan. Ya, jadi ketika twist ke kanan, perutnya nempel ke paha. Tulang punggungnya manjang ke atas. Sarakan pandangan ke bahu kanan. Kaki kirinya aktif. Tiga. Dua. Dan satu. Cukup kembali ke tengah. Di sini bisa tempel pahanya ke atas. Seperti ini. Ya, inhale tarik nafas. Dan exhale. Conungkan tubuh ke depan. Di sini rasakan peregangan di kaki kiri. Panjang nafasmu. Relax nafasmu. Cukup bangkit pelan-pelan. Kaki kirinya tekuk. Bawa ke belakang. Ya, di sini kita mau ke namanya go muka sana. Angkat tangan kanannya. Tangan kirinya bawa ke belakang. Pertemukan jari-jari tangannya. Buka dadanya lagi. Dua nafas lagi di sini. Cukup. Lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Dan inhale. Conungkan tubuh ke depan. Perutnya tempelin ke paha. Nah, di sini kamu rasakan paha kanan yang belakang. Kalau bisa sampai bawah banget silahkan. Kalau enggak, tidak perlu dipaksa. Bangkit lagi segini. Dua nafas lagi. Cukup bangkit pelan-pelan. Udah, lurusin kakinya. Goyang-goyang dulu. Ya, tadi kaki kanan. Sekarang kita kaki kiri. Kaki kiri silang kaki kanan. Tangan kirinya ke belakang. Inhale. Angkat tangan kanannya. Exhale. Twist ke kiri. Muntir badannya ke kiri. Ingat untuk membuka dada. Panjangkan tulang punggung ke atas. Dan buka. Dan arahkan pandangan ke bawah kiri. Perut ya. Pahaknya dan perutnya nempel. Kaki kanannya jangan lupa aktif. Jari kaki ke atas. Take five. Deep breathing here. Rasakan perutnya mengembang. Perutnya relax. Perutnya mengembang. Perutnya relax. Oke, bagus. Pelan-pelan kembali. Sudah. Terus tempelin paha kiri di atas paha kanan. Inhale. Tarik nafas lagi. Exhale. Conongkan tubuh ke depan. Jadi di sini dirasakan kaki kanannya. Lembut aja. Tidak ada yang dipaksa. Betul-betul rasakan pergangan di kaki kanan. Tiga. Dua. Satu. Bangkit. Kaki kanannya tekuk. Bawa ke belakang. Ya. Kalau tadi tangan kanan ke atas. Sekarang tangan kiri ke atas. Tangan kanannya ke belakang. Jemput jari-jari tangannya. Ya. Buka dadanya lagi. Panjang nafasmu. Dan lepaskan. Inhale. Buka dada lagi. Exhale. Conongkan tubuh ke depan. Arahkan perut ke paha. Terus turun. Rasakan kedua kakimu. Dua nafas lagi. Cukup. Bangkit pelan-pelan. Sudah. Lepaskan. Kaitan kakinya. Ya. Goyang-goyang dulu. Safe. Sekarang duduk di atas tumit. Duduk di atas tumit. Tempel. Bokong ke tumit. Inhale. Angkat tangannya. Exhale. Lepaskan. Inhale. Angkat lagi. Exhale. Tangan kanannya turun. Dorong lengan kirinya. Lihat ke atas. Buka pinggang kirinya. Buka dada kirinya. Panjang. Dan dibuka. Tiga. Dua. Cukup. Bangkit pelan-pelan. Ganti sisi satunya. Dua nafas lagi. Dua. Bangkit pelan-pelan. Bagus. Sekarang berdiri di atas lutut. Buka lututnya selebar pinggul. Ya. Tangannya ke belakang. Kita melakukan easy camel pose. Ya. Ini sangat bagus untuk pinggang. Ya. Tulang punggung juga. Dan juga menguatkan otot perut bagian bawah. Jadi dorong ke depan pinggulnya. Buka dadanya. Dan lihat ke atas. Nafas di sini. Cukup. Bangkit pelan-pelan. Kemudian duduk. Kita istirahat di child pose. Relax di child pose. Dan bangkit pelan-pelan. Sekarang kita masuk ke cat pose. Selalu ingat alignmentnya. Jadi bagi berat tubuhmu di empat tumpu. Dua tangan dan di dua lutut. Jari tangannya dibuka lebar. Kita lakukan cat stretch di sini. Inhale. Dada ke depan. Tulang ekor. Arahkan ke atas dan ke belakang. Exhale. Masuk ke dalamnya. Pole. Ya. Jadi. Punggung bawah masuk. Punggung tengah masuk. Punggung atas masuk. Tekan tangan. Muka alas. Arahkan pandangan ke perut. Masuk perutnya. Jadi kalau untuk posnatal yoga. Setiap exhale. Kamu masuk ke dalam. Rasakan pusatnya juga ikutan masuk. Ayo lagi. Inhale. Tarik nafas. Dan exhale. Hemuskan nafas. Inhale. Breathing in. Exhale. Breathing out. Beberapa kali lagi di sini. Mulai. Mundur ke belakang. Ya. Kita melakukan cat flow. Dorong ke depan. Angkat dadanya. Lekuk ke dalam. Mundur ke belakang pelan-pelan. Terus. Lakukan ini beberapa kali. Ini sangat bagus untuk kelenturan tulang punggung. Terkadang ibu habis melahirkan. Terkadang ada juga yang lower back pain. Atau punggungnya nyeri. Atau bahkan bahu pundaknya pegel. Ya. Ini bisa banget. Mengurangi. Keluhan di area punggung. Udah. Sekarang kita putar. Cat circle. Jangan lupa nafasnya. Inhale-nya putar ke depan. Exhale. Putar ke belakang. Bagus. Putar balik arah. Mulai. Oke. Bagus. Istirahat lagi. Child pose. Tentangkan tangannya ke depan. Dahinya nempel. Bokong nempel ketumit. Istirahat di sini. Tiga. Dua. Satu. Bangkit lagi pelan-pelan. Kembali ke cat pose. Rapatkan lututnya. Inhale. Tendang kaki kanannya ke belakang. Regangkan. Exhale. Masuk ke dalam. Dua. Dorong. Exhale. Tiga. Exhale. Satu kali lagi. Empat. Exhale. Dan exhale. Turun lututnya. Jatuhkan bokong ke kanan. Jatuhkan bokong ke kiri. Kembali ke tengah. Sekarang kita lakukan yang kaki kiri. Inhale. Kaki kiri ke belakang. Regangkan kaki kiri. Exhale. Tekuk ke dalam. Senyamannya aja. Kalau bisa nyampe ke dahi. Silahkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Dua. Exhale. Tiga. Exhale. Empat. Bagus. Satu kali lagi. Lima. Cukup. Jatuhkan bokong ke kiri. Jatuhkan bokong ke kanan. Kembali ke tengah. Buka lututnya lagi. Kita istirahat dulu. Jadi sekarang istirahatnya. Tangan kanannya ke depan. Tangan kiri masuk ke kolong lengan kanan di sini. Kemudian bahunya turun. Kepala turun. Luruskan lengan kanan ke depan. Rasakan nafas perut kamu. Perutnya mengembang. Perutnya relax. Dua nafas lagi. Cukup. Tangannya geser. Samping kepala. Bangkit pelan-pelan. Udah. Sisi satunya. Tangan kiri. Kemudian lengan kanan masuk ke kolong lengan kiri. Luruskan lengan kiri ke depan. Nafas panjang. Nafas yang dalam. Rasakan nafas perutmu. Oke. Cukup. Tangannya geser. Bangkit pelan-pelan. Kita posisi berdiri. Tekuk jari kakinya. Udah. Tangannya mundur. Bangkit pelan-pelan. Hap. Ya. Pelan-pelan, vertebra by vertebra Rasakan seluruh ruas-ruas tulang punggung Oke, bagus sekali Kita ambil nafas dulu Inhale, tarik nafas Dan exhale, lepaskan Lagi yuk, inhale, breathing Dan exhale, breathing Putar bahu, satu Dua Balik arah, satu Dan dua Goyang-goyang kakinya Rapatkan kaki kamu Sudah? Inhale, angkat tangan kanannya Exhale, tekuk badan ke kiri Jadi dorong pinggang kanannya Buka dadanya Nafas di sini Inhale, bangkit pelan-pelan Dan exhale Yang satunya, tangan satunya Inhale, angkat Exhale, tekuk badan ke kanan sekarang Dorong pinggang kiri Dibuka dadanya Nafas di sini Dua nafas lagi Dua nafas lagi Cukup bangkit pelan-pelan Dan exhale Sudah? Tangannya sekarang di belakang Buka kakinya Inhale, dorong pinggulnya ke depan Buka dadanya ke atas Dan lihat ke atas Tiga nafas lagi Bangkit pelan-pelan Dan exhale Dan forward Tundukkan badannya ke bawah Pelan-pelan aja Nggak usah cepat-cepat Kalau tangannya Nyampe ke ujung kaki Boleh disentuh Jari kakinya Kalau enggak Juga nggak apa-apa Boleh ditulang kering Atau dilutut Misalnya Relax kepala Relax leher Relax bahu Relax pundak Tiga nafas lagi Di sini Cukup Kita bangkit pelan-pelan lagi Pelan aja Pelan Grow up-nya pelan-pelan Rasakan seluruh Tulang punggung Oke bagus sekali Sekarang kita melakukan Chair pose Atau kadang juga disebut Sebagai half squat Sekarang aku akan Pakai balok Jadi kalau kamu Nggak ada balok Nggak apa-apa Boleh pakai bantal Atau boleh pakai bola kecil Kita akan kepit Di paha seperti ini Ya jadi buka kakinya Tekuk lututnya Dan kita kepit Si baloknya Ya Biar juga pahanya aktif Kakinya napak Oke Siap Yo Inhale Angkat tangannya Exhale Turun Lagi Turun lagi Terus Lakukan di sini Beberapa kali Ya Di sini kamu juga bisa sambil Lakukan kegel Ya Jadi ketika angkat Kamu kencangkan otot dasar panggul Hisap vaginanya ke dalam Kencangkan pahanya Kakinya kuat Betisnya kuat Lepaskan Oke Tiga kali lagi Terakhir Oke Cukup Udah Lepaskan baloknya Kita bend forward lagi Sirahat dulu Relax Boleh goyang-goyang sedikit Lepaskan ketegangan Di area bahu Dan pundak Oke Cukup Sudah Dan bangkit pelan-pelan Ya Tadi posisi salah satu yang bisa kalian lakukan Posisi berdiri Sekarang kita kelapakan sambil posisi Sambil berbaring Jadi sekarang kalian berbaring Tekuk kedua lututnya Seperti ini Tumitnya Lurus dengan lututnya Dan rasakan seluruh tulang punggung kamu Nempel di alas Tangannya samping badan Kita akan melakukan Bridge pose disini Ya Jadi inhale Angkat bokongnya Angkat punggung bawah Punggung tengah Punggung atas Lihat ke arah pusar Atau ke arah perut Dagunya tempel ke leher Kencangkan bokongnya Paha kuat Kaki betis kuat Kemudian turun pelan-pelan Mulai dari punggung atas Turun Kemudian punggung tengah Turun Punggung bawah Turun Dan terakhir Bokong turun Ya kita lakukan disini Beberapa kali disini Ingat untuk selaraskan Dengan nafasmu Karena sebenarnya Kunci utama di yoga Itu di dua hal Pertama di nafas Dan yang kedua Kamu menyelaraskan Gerak dengan nafas Yang dilakukan dengan kesadaran Inhale Angkat lagi Exhale Turun Satu lagi Oke cukup Udah Baru Luruskan kakimu Pelan-pelan Goyang-goyang dulu Kakinya Tekuk kaki kanannya Peluk Kaki kanan Jadi Arahkan Pahanya Menyentuh perut Arahkan lutut Ke arah dada Sudah Sudah Lepaskan Kita ganti Sisi satunya Oke Cukup Tekuk lagi Lututnya Tangannya Di atas Ya kemudian Kaitin tangannya Sambil nopang kepala Disini kita twist Jadi bawa kedua kaki ke kiri Ya Sambil buka dadanya Rasakan pinggang kanan Rasakan nafas perut Perutnya ngembang Perutnya relax Perutnya ngembang Perutnya relax Cukup Kembali ke tengah Dan ganti Sisi satunya Rasakan disini Pinggang kirinya Kita lakukan Gentle twist To your spine Rasakan Nafas perutnya Cukup Dan kembali ke tengah Pelan-pelan Lepaskan kaitan tangannya Peluk Kedua lutut Kamu Goyang-goyang Ke kiri Dan ke kanan Pijat nih Seluruh punggungnya Udah Selesai Turun lagi Kakinya Oke Ya Sekarang kita akan melakukan Nafas namanya Reverse breathing Atau sering juga disebut Sebagai core breath Ya Jadi kalau Post natal yoga Fokusnya itu di dua hal Yang pertama adalah Menguatkan kembali Seluruh otot perut Ya Core muscle Torso Semuanya Dan yang kedua adalah Menguatkan kembali Otot dasar panggul Otot dasar panggul itu adalah Otot yang menopang Anus Urethra Vagina Ya Yang menopang semua di bawah Kita kuatkan kembali Oke Siap Ayo Inhale Tarik nafas Dan exhale Masuk perutnya ke dalam Pusarnya masuk Kencangkan otot dasar panggulnya Kencangkan bokongnya Tahan di sini Nafasnya Empat Tiga Dua Satu Cukup Lepaskan Ya Lakukan ini beberapa kali Ini sangat bagus sekali Ini juga untuk Pemulihan di asasis recti Jika ada pemisahan otot perut Ini juga Latihan yang untuk Bisa memulihkan kembali Tahan nafasnya di sini Kencangkan otot dasar panggul Jangan lupa Dan exhale Lepaskan Luruskan kakinya Dan di sini kita akan Relaksasi Ya sekitar 5 sampai 10 menit Sambil pasang musik Relaksasi di sini Dan selamat Menikmati relaksasi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati